Hey guys, kalau kalian lagi tidur cepatan bangun, yang kerja berhenti dulu, yang lagi di sekolah tolong fokus dulu, ada berita yang sangat penting, Godzilla sekarang warnanya pink. Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Oh my god, pink era memang bener-bener nyata di Monster Fars. Yap, entah ini sebuah gimmick atau terinspirasi dari desain Godzilla 2000, tapi yang jelas Monster Fars ini ingin membuat sesuatu yang mudah diingat oleh penggemarnya. Bahkan di ayat trailer, kalian akan melihat duo sekawan antara Godzilla dan juga Kong berlarian melawan vilain utamanya. Sudah pasti nantinya bakal jadi meme yang sangat seru di tahun 2024. Film ini juga merupakan jawaban untuk fans yang gak suka dengan film sebelumnya karena terlalu banyak drama di kehidupan manusianya dibandingkan sang monster. Menurut setedara film ini yaitu Adam Wingard, The New Empire akan lebih banyak menampilkan kehidupan Monster Fars. Bahkan ada adegan full 8 menit hanya memperlihatkan kehidupan monsternya saja tanpa selipan tayangan dari karakter manusia. Jadi yap, ini merupakan proses berbenah yang sangat baik dari pihak Monster Fars. Setelah menyaksikan trailer Godzilla X Kong The New Empire, kita menemukan detail-detail menarik, terutama alasan Atomic Bread Godzilla kenapa kok berubah jadi pink, dan juga vilain utama Kong di Hollow Earth yang sangat dirahasiakan. Film-film dari Monster Fars memang bertebaran di akhir tahun ini, yang jelas fans Godzilla benar-benar kenyang dan juga senang dengan banyaknya proyek dari Godzilla. Apalagi, Godzilla Minus One mendapatkan skor 100% di Rotten Tomatoes, lalu diusulkan juga mendapatkan penghargaan Oscar, dan kita benar-benar penasaran dan pengen segera nonton film Godzilla Minus One. Bahkan sekarang kita juga sedang mengikuti series dari Monster Fars yaitu Monarch Legacy of Monster yang sedang berjalan dan sedang asik-asiknya. Godzilla X Kong The New Empire akan rilis di 12 April 2024 dengan para pemeran lama yang rata-rata kembali di film ini. Melanjutkan kisah setelah Godzilla vs Kong, kali ini Kong dan juga Godzilla dipaksa untuk bekerjasama melindungi planet ini dari amukan Titan Kong baru yang bernama Skarking. Lewat film ini kita akan melihat kehidupan monster terutama bangsa Kong yang ada di Hollow Earth. Kalian nanti akan dibawa terpukau dengan indahnya Hollow Earth sampai ancaman terbesar datang dari Hollow Earth itu sendiri. Ternyata, Kong bukanlah satu-satunya yang terkuat dan berkuasa di Hollow Earth. Trailer dibuka dengan gambar seismometer yang bergerak tidak wajar. Kemudian kita dipilarkan helikopter mendekati sebuah pangkalan penelitian yang terletak di sebuah pulau. Tentu ini adalah momen kedatangan kembali para monster verse yang masih belum diketahui. Para manusia disini mencoba untuk mencari tahu dan melihat apakah dampaknya berbahaya atau tidak. Kemudian kita dipilihatkan piramid yang bergemuruh seperti ada gempa bumi. Tiba-tiba, Kong yang mengenakan sarung tangan mekanik muncul dari dalam pasir itu. Reaksi pertama kita ketika melihat adegan ini adalah, Wah apaan nih? Ini film monster verse atau Transformers? Terlepas dari kagetnya kita, tapi kita cukup suka dan juga Kong terlihat keren dengan tangan seperti ini guys. Pertanyaan bagaimana cara ia mendapatkan tangan ini akan kita lihat nanti di dalam filmnya. Namun dugaan kita ada sesuatu yang terjadi di Hollow Earth sebelum Kong keluar lewat piramid ini guys. Dugaan kita momen ini terjadi di akhir-akhir filmnya di mana Kong sudah melawan Skar King dan membuat tangannya cacat. Dan ia terpaksa harus mengenakan gif seperti ini. Kong juga akan menggunakan sarung tangan mekanik ini untuk melawan Skar nantinya. Lalu trailer beralih membawa kita ke Hollow Earth, dunia yang tenang, damai, dibawa pimpinan dari Kong. Namun semua akan berubah setelah penantang Kong muncul. Tapi beruntungnya Kong kali ini ditemani oleh karakter manusia. Salah satunya yang kembali adalah dokter Elaine Andrew untuk mencari tahu sosok apa yang mengancam Hollow Earth. Setelah itu kita dikejutkan dengan sosok Mini Kong yang tampak kebingungan dan tersesat dari dalam kabut. Dari warna bulunya, jelas Mini Kong ini bukanlah klan yang sama dengan Kong yang cenderung memiliki bulu kehitaman. Jadi kita langsung terpikir bahwa Mini Kong ini adalah anak dari Skar King. Konflik dan juga masalah utama di film ini tampaknya berasal dari Mini Kong ini guys. Akan terjadi suatu kesalahpahaman antara Skar King dan juga Kong di mana Skar King menganggap Kong sudah menculik anaknya. Akibatnya Skar King akan merusak Hollow Earth yang berpotensi menghancurkan planet. Di scene berbeda juga kita sempat melihat bekas telapak tangan dari Skar King yang dominan dengan unsur merah. Nah unsur merah ini juga menandakan bahwa Skar King siap untuk bertarung. Kalau kalian perhatikan juga, di sekitar tanda-tanda Skar King dan juga Mini Kong sebelumnya, selalu ada lingkaran awan tebal putih hitam yang sangat pekat yang menandakan bahwa daerah kekuasaan Skar King tidak jauh dari area kabut ini guys. Jadi cukup logis, saat Kong pergi ke area berkabut sebelumnya, itu adalah wilayah Skar King yang tidak boleh dimasuki oleh Kong. Ditambah lagi ketika Kong bertemu dengan Mini Kong, ia langsung membawanya ke daerah permukaan. Nah dari sinilah akan terjadi perebutan kekuasaan antara Kong dan juga Skar King, termasuk juga Skar King ingin menguasai Hollow Earth secara keseluruhan, termasuk juga kalau dia menang, Skar King dan juga kawanannya akan berpotensi untuk menguasai dunia permukaan juga. Makanya akan terjadi kerjasama antara Kong, manusia dan juga Godzilla nanti di akhir filmnya untuk mengalahkan Skar King yang tak mampu dilawan sendirian oleh Kong. Di beberapa scene, kita juga sempat melihat Kong kembali menggunakan senjata Kong Battle X-nya. Di momen ini, ia mulai mencari tahu sisi gelap yang tidak ia ketahui selama ini. Kong kemudian melihat banyak sekali tengkorak di bagian bawah gua Hollow Earth, dan Kong mulai menyadari ada sosok berbahaya yang selama ini belum ia ketahui. Ketika pertarungan pertama terjadi, dugaan kita Kong akan kalah ketika ia melawan Skar King. Makanya sekarang cukup masuk akal, Kong kemudian menggunakan sarung tangan mirip tangan robot karena tangannya ini dilukai oleh Skar King. Yang paling banyak ditanyakan adalah, dari mana Kong mendapatkan tangan mekanik canggih itu? Tidak mungkin Kong yang membuatnya. Nah, untuk kasus ini, kita yakin ada campur tangan dari Monarch dalam pembuatan tangan robotik canggih ini. Teori kita adalah, di pertengahan film nanti, Kong akan terluka parah yang membuat tangan kanannya tidak bisa digerakkan. Sangat mustahil jika ia harus melawan Skar King lagi. Pada akhirnya, Monarch dengan teknologi canggihnya membantu membuat tangan robotik untuk Kong. Kemudian di battle akhir, Kong dan juga Godzilla akan mengalahkan Skar King. Bahkan yang makin membuat kita yakin adalah, di adegan akhir, kita tidak melihat Kong memakai kapak Kong Battle X-nya. Tentu ini menandakan sudah terjadi pertempuran pertama, yang berujung Kong akan mendapatkan bantuan dari manusia dan juga Godzilla. Nah, dalam proses membangunkan hibernasi dari Godzilla inilah yang membutuhkan proses yang cukup panjang dan upaya keras dari karakter manusianya. Selain Dr. Ilan Andrew, Bernie Hayes, Stephen Randa, ikatan batin antara Jia dan juga Godzilla sangat dibutuhkan di momen ini. Para karakter manusia di film ini akan menyadari dan juga sudah melihat bahwa Kong tidak akan sanggup melawan Skar King sendirian. Jika ia melawannya sendirian, itu lebih ke aksi bunuh diri. Jadi Dr. Ilan Andrew termasuk juga Jia akan menyusuri Hollow Earth untuk mencari keberadaan dari Godzilla di mana letak ia berhibernasi. Yang menarik adalah karakter Jia menggunakan pakaian suku tertentu dalam proses menemukan Godzilla. Jia seperti diagungkan sekali sebagai Dewi bagi suku ini. Nah, sejauh ini masih sangat misterius apa nama suku manusia ini guys. Kalau kita melihat dari scene ini, kita yakin bahwa suku manusia ini sudah hidup berdampingan dengan Hollow Earth. Mereka hidup di bawah dan masih menggunakan tombak sebagai senjata yang menandakan mereka seperti suku pedalaman yang tidak bersentuhan dengan alam permukaan. Tapi keuntungannya, suku ini menyimpan banyak sekali unsur spiritual dan berbagai sumber daya unik yang bisa digunakan oleh Jia dan juga tim memanggil Godzilla. Di momen ini, Jia merasakan radiasi dari Godzilla dan uniknya di sekelilingnya bersinar dengan dominan warna pink atau merah muda. Benar saja, kita akhirnya diperlihatkan lokasi Godzilla hibernasi dan uniknya di bagian bawah bongkaan es itu ada cahaya pink yang seperti memberikan daya ke Godzilla. Setelah itu, Godzilla terbangun dari tidur panjangnya, keluar dari bongkaan es, kemudian menembus permukaan yang bersalju, dan yap, sesuai dengan ciri khasnya, ia kemudian mengaum. Perbedaan paling mencolok adalah, Godzilla kini tidak lagi memakai dominasi warna biru di tubuhnya saat ia melakukan atomic bread. Justru, warnanya sekarang menjadi merah muda atau pink. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah, kenapa Godzilla sekarang berwarna pink? Prosesnya menurut kita cukup panjang guys. Setelah tubuhnya luka-luka melawan mecha Godzilla dalam film Godzilla vs Kong, Godzilla mencari tempat hibernasi untuk memulihkan luka-luka dan memulihkan kekuatannya. Nah, dalam proses hibernasi inilah, Godzilla melakukan proses pembaharuan seperti sebuah kepompong. Di dalam prosesnya itu, kulitnya akan berganti menjadi baru dan terjadi proses penyembuhan dalam hal itu. Tempat Godzilla hibernasi ini juga terhubung langsung dengan Hollow Earth. Ya, ilustrasinya seperti listrik, casan, dan juga handphone. Semuanya terkoneksi yang membuat Godzilla menyerap sumber tenaga radioaktif dari Hollow Earth yang sumbernya seperti yang kita lihat di adegan Zia bersama para manusia suku Hollow Earth. Ilustrasinya sama seperti Kong yang dapat mengisi daya kapaknya dalam gua besar yang diukir oleh nenek moyangnya. Godzilla juga melakukan hal yang sama dari inti Hollow Earth. Setelah berhasil menerima radiasi dari Hollow Earth, Godzilla kemudian sembuh dari lukanya. Karena dominan warna radioaktif yang diserapnya berwarna merah muda, otomatis warna radiasi yang dikeluarkan oleh Godzilla saat ia menyemburkan kekuatannya juga ikut berubah menjadi warna merah muda. Tapi kalian jangan khawatir, ini hanyalah perubahan dari warnanya saja. Tidak ada yang berbeda dari bentuk duri di punggungnya, ataupun bentuk semburan dari Godzilla. Tapi yang cukup berbeda dari akhir film Godzilla vs Kong adalah, Godzilla di trailer ini terlihat lebih gesit dengan kemampuan barunya untuk berlari, ditambah lagi dengan nafas atomnya yang lebih kuat dari sebelumnya. Cukup masuk akal, karena selainnya handphone yang baru di charge, ia akan memiliki daya yang besar sehingga Godzilla yang digambungkan dengan kekuatan tenaga dari Kong, maka Skarking akan memiliki lawan yang seimbang. Keunggulan dari Godzilla dibandingkan Kong adalah, dia memiliki kekuatan semburan yang dasyat. Sedangkan untuk Kong ataupun Skarking, rata-rata mereka hanya mengandalkan tenaga saja. Kuat dugaan kita bahwa tenaga Skarking nantinya akan sangat besar, termasuk juga kulitnya tahan dari semburan Godzilla. Pertarungan Godzilla-Kong melawan Skarking ini tampaknya akan sengit sekali, yang seperti pertarungan antara Mad Dog dengan Rama dan juga kakaknya di The Red Redemption. Tapi memang selain proses tadi, warna pink dari Godzilla ini juga merupakan suatu penghormatan untuk desain Godzilla 2000, di mana Godzilla saat itu bertarung dengan alien Kaiju Orga, dan bentuk utama Godzilla di sana memiliki warna merah muda pada duri di punggungnya. Pertarungan akhir antara Godzilla, Kong, dan juga Skarking nanti akan terjadi di permukaan, di mana di salah satu scene kita sempat melihat sebuah kota sedang diserang oleh Skarking. Semoga saja Godzilla X-Kong The New Empire ini akan menjadi film MonsterVerse yang memuaskan banyak penontonnya, juga kalau kalian sudah menyaksikan Godzilla Minus One, maka kalian akan butuh penyegaran melihat superhero MonsterVerse yang membela kebenaran ini. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax